Saya lihat di media sudah naik, khususnya di media online terkait dengan beridarnya surat telegram Kapolri terkait dengan mutasi, bahwasannya betul hari ini telah diterbitkan 9 surat telegram terkait mutasi anggota Polri. Bahwasannya surat telegram tersebut pada intinya adalah mutasi terhadap pati, pamen Polri dalam rangka penyegaran organisasi karena memang di bulan ini banyak pati dan pamen yang memasuki masa pensiun dan di samping itu memang seperti biasa sebagai tour of duty maupun tour of area dan sesuai dengan kompetensi yang telah dirumuskan atau dirapatkan oleh Wan Jakti. Total ada sekitar 637 anggota yang ditempatkan dalam jabatan baru dengan perincian pangkat Komjen Pol sebanyak 1 orang, pangkat Irjen Pol sebanyak 9 orang, pangkat Brikjen Pol sebanyak 63 orang, pangkat Kompes Pol sebanyak 478 orang, dan pangkat AKBP sebanyak 86 orang.